jadi sekali lagi ini adalah yang pertama memang ya doa ini sangat penting karena ad-doa itu adalah silahul mu'min doa itu adalah senjatanya orang mu'min jadi kalau kita seorang mu'min ibaratnya berada di medan peperangan tidak membawa senjata ini besok jauh ini kan nyoroh kenyowo iya artinya kita ini tetap doa ini harus Oh tidak ada bahkan tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali hanya satu yaitu doa-doa itu adalah senjata yang paling ampuh mungkin ya Iya ya termasuk di tengah pandemi Corona ini ya tentunya kita di uji oleh Allah subhanahuwata'ala jangan lupakan doa kita ya Allahumma inni a'udhubi gaminal barosi waljununi waljudami wamin syai'il askom Ya Allah aku mohon pelindungan kepadamu dari penyakit belang dari penyakit eh apa aljununi itu penyakit majnun penakit gila dan penyakit yang membahayakan lainnya kemudian Bismillahiladzi layadurru ma'asmihi sa'i'un fil arti walafisamai wawassamil alim kita sebut asma Allah dengan menyebut asma Allah tidak ada yang membahayakan baik di langit maupun yang ada di bumi dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui ya eh saya masih ingin bedah dari kisah tadi tadi kisahnya siapa tadi Abu Tolkah ya Oh seorang istri yang luar biasa bisa menguasai suaminya ya jadi intinya komunikasi itu kan penting juga jadi tadi dia harus menyampaikan ada prolognya terlebih dahulu ada semacam apa gambaran ketika ada orang meminjamkan kemudian diminta kembali sehingga dengan seperti itu eh dia bisa menerima keadaan untuk menyampaikan bahwa anaknya sudah meninggal harus diawali dengan seperti itu Nah itu sebuah kecerdasan seorang istri untuk bisa istilahnya menguasai suaminya mungkin di hal lain juga bisa juga ya tetap ya mungkin artinya begini ketika suaminya pulang kerja mungkin eh masih kebawa dengan apa ya suasana pekerjaan di jalan yang macet ya di jalan yang macet atau mungkin kalau Ustadz Abdurrahman itu menghadapi anak buah yang kurang disiplin kan kadang emosi itu masih dibawa sampai rumah gitu ya Iya berarti ini sebenarnya peran istri itu penting juga posisi seperti ini seperti tadi gitu ya jadi artinya melihat psikologisnya suami harus bagaimana memperlakukan di rumah itu sebenarnya penting juga harus dipelajari seperti kita ambil dari kisah itu tadi ya Bagaimana tentang ini mungkin bisa lebih dipertajam aplikatif yang mungkin di era sekarang gitu jadi ini kalau kita mau membaca kisah para sahabat itu Subhanallah ya tidak hanya menginspirasi tetapi juga menjadi satu pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua dan saya biasa menyampaikan itu dengan kisah karena ketika seseorang itu disampaikan dengan kisah Allah itu mudah mengingat gampang sengiling-ngiling Iya yang kedua dan mudah menerima yang udah menerima dan seolah-olah tidak digurui itu iya iya tidak digurui dan kalau kita mengambil contoh dari rasul dari para sahabat itu kan memang contoh yang ideal Iya artinya mereka orang-orang yang oleh Allah sudah sudah diberikan eh apa namanya kelebihan bahwa mereka rodiallahu anhum waradhu anna Allah rizu kepada mereka dan mereka pun rizu kepada Allah maka maka kalau kita mau cari contoh ya larinya ke sana nah kemudian bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita di hari ini ya di era sekarang ini memang sekali tidak mudah yang untuk menjadikan eh apa ya kita bisa menghadapi Hai suasana atau keadaan yang segenting apapun istilahnya gini eh pikirannya tetap pikir pikirannya panas tetapi hatinya tetap adem dulu Nah itu bagaimana ini perlu tentu perlu sebuah kedewasaannya ya kedewasaan itu tidak tidak instan tetapi perlu sebuah exercise berlatih berlatih makanya eh untuk anak-anak kita ya anak-anak kita itu tentu kita ajarkan juga untuk misalnya satu saat ketika dia meminta sesuatu ya meminta sesuatu sesuai yang dia inginkan karena menurut ilmu kita itu belum manfaatnya itu belum maksimal sekalipun mungkin kita bisa lah membelikan apa yang dia inginkan kita mungkin batasi untuk tidak kita berikan supaya tujuan kita adalah bahwa anak ini memahami bahwa suatu saat sekalipun orang tua itu bisa memberi tetapi membatasi ada kekecewaan bagaimana dia meminit sebuah kekecewaan itu ya kekecewaan artinya bahwa orang tua itu tidak memberi itu tidak semata mati tidak sayang tetapi justru bentuk kasih sayangnya itu dengan tidak memberikan itu atau begini juga ketika keluarga abu tulka dengan rumah isa ini yang baru senang-senangnya ya mempunyai anak-anak ketika itu dia ambil oleh Allah s.w.t itu bukan berarti Allah tidak sayang kepada keluarga itu tetapi justru memang karena akses yang sudah dilakukan sayangnya ini kemudian setelah itu kan tadi saya sampaikan lahir 9 orang anak yang semuanya adalah hafizil Qur'an ya ini termasuk yang pertama harus kita kembangkan sifatnya itu khusnudhan dulu ya khusnudhan apapun yang terjadi ini adalah memang yang terbaik dari Allah begitu ya jadi kalau misalkan ini aplikasinya ketika suami kurang kerja istri harus bagaimana ini walaupun situasi rumah atau mungkin sebenarnya istri sudah tahu nanti akan ada hal yang ketika diketahui oleh suami itu membuat suami marah apa yang harus disampaikan apa yang harus dilakukan seorang istri di rumah ketika suaminya datang itu ya saya ini terlalu jauh ya nanti mungkin pembahasannya Oh ya masih tetapi mungkin sedikit saya saya berkomentar aja artinya bagaimana mengkondisikan satu keadaan yang antara kenyataan dengan idealisme itu memang berbeda seperti itu ya yang tentu komunikasi itu dibangun karena ada ada pemahamannya pemahaman diantara keduanya saya ada satu kisah lagi namanya surah al-qaudi ya surah al-qaudi ini ketika beliau menikah dengan seorang wanita pilihannya yang orang bilang malam itu malam pertama itu ketika seorang suami ini mau mau apa melampiaskan hajatnya kemudian istri yang serdas ini mengatakan tahan dulu wahi suamiku karena engkau adalah orang asing bagiku dan aku pun orang asing bagimu maka ya bahasanya itu sampai inalhamdulillah rahmatuhu wanasta'inuhu wanasta'firuh ya seperti itu wana'udhu billahi min sururi amfu sinah kata istrinya seperti itu terus kemudian mengatakan wahi suamiku engkau itu orang asing bagiku dan aku pun asing bagimu artinya memang berarti memang dua orang suami istri ini memang di sebelumnya itu tidak aku tidak kenal sama sekali apalagi apalagi pacaran seperti anak-anak sekarang itu enggak kemudian istrinya mengatakan maka karena aku belum kenal sama sekali apa kesukaanmu apa yang menjadi kaya yang kamu benci maka sekarang sampaikan apa-apa yang menjadi kesukaanmu sehingga aku bisa melaksanakannya dan apa-apa yang menjadi sesuatu yang membuat kamu tidak suka atau membencimu sehingga tidak aku bisa menjauhinya gitu maka suaminya karena dia juga seorang suami yang soleh mungkin juga seorang ustad ya seorang seh kan gitu inalhamdulillah nahmatuhu wanasta'inuhu dan seterusnya ama ba'du maka kemudian beliau mengatakan ada pun yang aku senangi adalah ini ini ada pun orang yang aku senangi adalah ini ada pun sifat yang aku senangi adalah ini ada pun masakan yang yang aku senangi adalah ini barangkali seperti itu secara detail kemudian yang aku benci saya sebutkan secara detail maka ini maksud saya adalah membangun apa namanya komunikasi membangun komunikasi dari komunikasi yang baik kemudian menimbulkan satu pemahaman yang baik jadi intinya mengkomunikasi itu itu ya keterbukaan iya betul iya silahkan dilanjutkan jadi kalau nyonsew secara umum jadi kita sampaikan orang katanya kalau pacaran tuh saling mengenal tujuannya seperti itu ya padahal disana yang terjadi itu hanya sebuah kepura-puraan saja gitu loh kepura-puraan misalnya ketika dicubit dia mengatakan orang sakit di enggak lagi juga enggak papa gitu ya malah dia mengatakan lebih keras lagi lu malak dituduhnya konconik lo soko soko pacarku ada kebanggaan itu kan kepura-puraan gitu jadi masa pacaran itu sebenarnya bukan masa penelitian ya karena semuanya palsu karena pura-pura itu Iya atau mungkin Ustadz kok bisa itu belajar riset atau pernah ngalami ini hahaha ya Alhamdulillah kodarullah ya saya sudah paham jadi dulu ketika dipertemukan itu ya tidak melalui proses namanya pacaran yo taruh lah kalau taruh itu kan beda dengan ini karena kalau taruh maka tak kenal silahkan jadi jemaah pemirsa yang semoga diramati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini awal yang kita sampaikan ya jadi mudah-mudahan ini menjadi satu pemikiran untuk kita bagaimana kita bersikap yang pertama tadi optimis yang kedua awali semuanya itu dengan robhani bukan saytoni kemudian yang ketiga ketika itu sudah kita awali niat awal itu dengan karena Allah subhanahu wa ta'ala maka semuanya nanti akan berjalan dengan mendapatkan pelindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala mungkin sudah berapa menit ini ini terus aja nggak apa-apa nanti kita tinggal motong kayaknya menarik ya tadi menarik untuk kita bahas jadi biar terus aja ini nggak apa-apa sudah berapa menit Pak Rufu lanjutkan satu jam enggak ini 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 lanjutkan satu jam biar nanti biar dua episode aja saya kasih berbicara aja nggak apa-apa ah Ustadz tadi kan apa namanya kuncinya tadi salah satunya kan komunikasi ya jadi harus ada keterbukaan antara suami istri artinya kelebihannya pun dia bersyukur kelemahannya dia juga bersabar tentunya kan seperti itu ya tetapi kalau kita lihat ini di masyarakat kita dengan indikasi angka perceraian yang tinggi ini kan menunjukkan bahwa tidak bersabar dari kekurangan pasangan tentunya ya eh disebabkan oleh apa ini ya atau pengetahuannya atau mungkin genetiknya pengaruh nggak ya tadi ya gimana menurut pandangan Ustadz Aan ini apa penyebabnya kalau soal bersyukur atas kelebihan mungkin tidak tidak terlalu perlu kita detailkan ya yang ini bersabar atas kekurangan pasangan ini ini tetapi karena walaupun komunikasi ini bisa nyaman nyambung atau enggak ya mungkin tergantung ini pula gitu loh artinya ketika dia nggak bersabar ya ya mestinya timbulnya kan persilisihan nanti cek cok bagaimana tetapi awal masalahnya dari mana ini mungkin ya yang pertama tentang komunikasi ya sebenarnya ada kalau kita bahas yang namanya seni berkomunikasi itu mungkin bisa jadi satu topik pembicaraan tersendiri ya itu sebenarnya ada seni berkomunikasi saya pernah membahas juga itu bagaimana sebabnya terjadinya sumbatan kalau nanti ada sumbatan itu bagaimana mengatasinya dan seterusnya tetapi sedikit kami saya berkomentar tentang yang jenis sampaikan memang betul ya jadi hidup kita ini kan tidak selalunya bertabur bunga ya tetapi juga ada riak-riak bahkan kerikil-kerikil yang harus kita lalui tapi yakinlah bahwa ketika kerikil yang kita lalui itu bisa memijet ya memijet di ini telapak kaki kita itu yang disana adalah ada pusat saraf yang kemudian bisa menggerakkan saraf itu kemudian kita jadi sehat jangan kemudian kita pengennya yosing yang yang tadi bertabur bunga saja gitu loh jadi maksud saya bahwa orang hidup itu pakaiannya cuma dua ya pakaiannya itu adalah pakaian sesuatu yang melekat melekat itu di dalam di badan kita yang melekat di badan kita itu yang kalau kita mendapatkan nikmat yang menyenangkan sesuai dengan keadaan kita puji Allah SWT bersyukur ya kemudian meningkatkan lagi untuk ibadahnya kemudian yang kedua ketika kita mendapati sesuatu yang itu tidak cocok dengan apa yang kita inginkan ya apa itu disebut dengan musibah kata-kala seperti itu maka kita pakaiannya sabar nah ini enggak bisa lepas jangan sampai kita mau lepas pakaian sabar atau pengennya kita pakaian yang syukur tak enggak bisa tapi tetepin harus melekat terus itu caranya itu nah ini bagaimana wah ini satu materi tersendiri masuk beri nanti misalnya bagaimana tentang ini ini awal aja ya sabar membahas tentang sabar itu subhanallah ada satu buku sendiri tentang sabar jadi Allah sendiri mencintai ini innallaha innallaha ma'asabirin sungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar itu cukup panjang sekali kemudian mungkin pemirsa ini aja sekilas bagaimana ketika menghadapi wabah keluarga wabah itu kan bisa ekonomi bisa hal yang tidak menyenangkan lah artinya sekilas bagaimana kita untuk membangun hati yang sabar itu tadi Iya iya nek sekilas juga bisa ya bisa ya memang ini cukup panjang ya jadi memang kita kembali ke doanya ketika awal tadi awal awal pernikahan itu kan doa kepada pengantin itu kan barokallahu laka wa barokaleika wa jama'abainaguma fi khair itu kan itu maknanya barokallahu laka ya Allah berkailah pengantin ini laka maknanya laka itu adalah hal-hal yang yang secara kasat mata itu menyenangkan jadi di berkai maksudnya ditambah kebaikannya berkai itu kan ziyadabil khair pertamanya kebaikan atau subutul khair atau tetapnya kebaikan dalam hal-hal yang disukai rezeki ini lancar lancar gawiannya ya mungkin kayak Mas Supri baru apa namanya menikah langsung buat rumah keluar gitu misalnya usahanya ya melaku itu kan disenangi mendapatkan keberkahan ketika disuka itu namanya barokallahu laka tetapi doanya Rasulullah juga wa barokaleika ingat ini dan semoga Allah memberkai atasmu atasmu itu maknanya adalah sesuatu yang secara kasat mata secara umum itu tidak disukai mungkin rezekinya masih agak sulit berarti kraniomong netes kan gitu tidak grojok-grojok gitu kemudian juga sakit misalnya di uji dengan sakit ini wabaroka alaika diberi kesabaran ketika di uji dengan seperti itu baru kemudian wajah ma'abainakuma fikhir mudah-mudahan walaupun dalam keadaan senang walaupun dalam keadaan yang tidak senang tadi wajah ma'abainakuma fikhir tetap dikumpulkan dalam kebaikan berarti kebaikan maknanya produktif dengan amal soleh berarti mindset seorang yang mau menikah itu harus pola pikirnya bahwa kami membangun sebuah keluarga gitu ya artinya harus siap menerima hal yang menyenangkan maupun hal yang tidak menyenangkan harus mensetnya harus itu harus kuat dulu gitu ya tadi karena tidak tidak semuanya yang dilihat di awal itu memang kalau awal-awal kan semuanya menyenangkan itu harus-harus punya mindset itu dulu bahwa harus diniatkan itu kalau enggak ya nanti terjadinya ya perselisihan itu tadi begitu ya tadi juga ini kan tadi tentang komunikasi nah maka ketika keluarga itu sudah berkomunikasi dengan baik gitu maka akan terjadi ya harmonis keharmonisan gimana tat kalau misalkan ada sesuatu boleh nggak kita sembunyikan karena misalkan kalau nggak kita sembunyikan ini membuat suaminya marah membuat suaminya kecewa gitu bagaimana tat boleh nggak itu sesuatu yang ketika kita harus sembunyikan hanya demi kebaikan keluarga boleh nggak ya itu tat ya terima kasih jadi ini misalnya berbohong gitu ya Iya tarolah seperti itu ya misalkan tadi eh apa saat jatuh tarolah naik sepeda jatuh sepedanya udah diperbaiki itu misalkan disembunyikan karena uang yang untuk merbaiki itu uangnya sendiri hasil kerjanya sendiri disembunyikan biar suaminya nggak marah atau takut dimarahi boleh nggak seperti itu jih saya tidak menjawab boleh atau tidak tapi saya berkomentar dengan sebuah kisah ya yang pernah saya baca itu ada pasangan suami istri yang sudah lama menikah hampir sepuluh tahun ya kemudian dia belum dikarniai keturunan gitu ya maka dua sudah periksa ke dokter spesialis dan yang terakhir ke dokter spesialis itu hasilnya hasilnya itu kemudian suaminya bertemu dengan dokter itu ternyata yang bermasalah itu adalah istrinya ternyata istrinya yang bermasalah gitu ya kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilahi reju'un kemudian dia tarik nafas pak dokter saya mohon nanti ketika kami berdua menghadap dengan bapak saya mohon bapak untuk bisa mengatakan bahwa yang bermasalah adalah saya gitu ya jadi suaminya mengatakan yang bermasalah adalah saya bukan istri saya dokternya menyangkal juga bisa ini berarti saya membohongi ilmu saya nggak bisa seperti itu tapi ini semata-mata untuk tetap apa utuhnya keluarga saya ini untuk saya dokter untuk saya akhirnya setelah diminta seperti itu dokternya kemudian mengiyahkan yaudahlah kalau begitu kalau memang itu keinginan bapak maka dia masukkan hasil labnya itu ke amplop lagi diatur sama dokternya kemudian dia keluar di saatnya kemudian bersama dengan istrinya menanyakan hasil pemeriksaan di laboratorium itu tadi kemudian dokter membuka itu dan mengatakan bahwa pemeriksaan sudah kami lakukan nah kemudian kami sampaikan bahwa yang bermasalah adalah Bapak Bapak itu kemudian mengatakan innalillahi wa inna ilahi roji'ul kehidupan kemudian berjalan ya seperti biasa mereka dan satu hari ini saya percepat aja ceritanya satu hari ya ini kemudian merasa anda sakit ya saat itu diceritakan sakitnya ginjal ya yang sampai hampir sudah agak parah dan akhirnya untuk mempertahankan kehidupan itu harus diadakan pencakoan ginjal nah pencakoan ginjal nah kemudian siapa yang mau memberikan atau mendonorkan ginjalnya nah saat itulah kemudian suaminya mengatakan kepada istrinya wah istriku kamu bersabar ya eh saya akan mencari seorang pendonorkin jalan Hai semoga nanti ada di samping ini saya dari perusahaan dari perusahaan saya ada tugas ke luar negeri negeri ya gitu luar negeri dan kemudian dia berpikir ini suami macam apa saya sudah sakit malah ditinggal saya belum mendapatkan keturunan itu gara-gara dia bahkan sakit saya ini karena saya terlalu berat memikirkan mengapa saya tidak mendapatkan keturunan orang yang bermasalah aja dia kok malah suami macam apa dalam pikiran dia batinnya ngunukwi gitu ya akhirnya karena dia harus kata suami harus melaksanakan tugas perusahaan jadi beberapa bulan kemudian ditinggalkan ketika ditinggalkan kodarullah ada seseorang yang mendonorkan ginjalnya itu dengan tidak mau disebutkan siapa namanya siapa pendonornya begitu operasi Alhamdulillah berjalan dengan lancar selesai kemudian suami istri ini kemudian sudah pulang dari rumah sakit dan Alhamdulillah diberikan kesembuhan oleh Allah SWT suaminya datang ya dalam kondisi masih berjalanan jauh mungkin masih agak lemah itu beliau kemudian kembali ya harus bekerja seperti biasa kodarullah Allah SWT ketika ini ya istri ini nek jauh ini resik-resik itu ya resik-resik kamar itu buka laci dia membuka surat surat itu yang dari dokter itu ya yang masih tersimpan hasil pemeriksaan lab ternyata dia ternyata dia itu tahu baru tahu bahwa sesungguhnya yang bermasalah itu adalah dirinya wanita itu bukan suaminya bukan suaminya belum lagi di sebelahnya kebetulan suaminya ini buku catatan hariannya itu itu tertinggal juga di laci itu di laci itu dan disitu suaminya menuliskan di satu harinya yang kemudian dia ketahui ternyata yang mendonorkan ginjalnya itu ya tidak lain adalah suaminya itu sendiri subhanallah makanya dia kemudian setelah itu dia menangis meraung-raung dia ambil telepon kemudian dia telepon suaminya dia nangis meminta mohon maaf-maaf dan seterusnya sampai rumah kemudian ya kalau sekarang mungkin sampai dia cium nih kakinya dan seterusnya seperti ini jadi kalau bagaimana berbohong untuk mempertahankan itu ya dalam batasan tertentu diperbolehkan ini dalam satu kasus yang kita sampaikan tadi ini ya sebuah kisah ini tadi kisah ini luar biasa ini mungkin bisa jadi jawabannya aja ya bagi kita semua para pemirsa mari kita komunikasikan di keluarga itu yang baik sebaik-baiknya komunikasikan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada permasalahan yang mendalam yang serius di dalam keluarga kita karena kalau ada masalah sedikit tidak selesai akan bertambah lagi masalah bertumpuk-tumpuk dan agar masalah itu akan besar yang akhirnya nanti akan misalnya membeledos bahasa jauhnya kan seperti itu jadi udun jadi udun Ustadz tidak terasa mungkin kita sudah satu jam ini ya sebelum diakhiri episode kita di padi sesi yang pertama ini nanti bisa jadi dua dua tayangan mungkin bisa closing statement nyatat silahkan iya terima kasih jadi para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala membangun keluarga kita yang sesuai dengan harapan sakinah mawadah warahmah itu eh tidaklah mudah tetapi juga tidak kemudian tidak mungkin untuk diwujudkan ya asal kita ada upaya ada usaha di ada tawakalnya disana Insyaallah semuanya itu akan bisa dilaksanakan untuk itu al ilmu qoblal qoli wal amali jadi ilmu itu sebelum berkata dan juga berbuat artinya memang kita harus membekali diri kita dengan serangkaian ilmu bagaimana membangun sebuah keluarga tadi kalau dalam parenting tadi kalau ketika kita menikah itu dulu itu ilmunya satu ketika menikah ilmunya juga cuma satu padahal masalahnya tidak hanya satu tapi masalahnya dua bahkan tiga maka yang terjadi nanti dia menghadapi masalah itu tidak dengan ilmu biasanya dengan apa ya dengan marah-marah kalau marah-marah apakah semuanya itu selesai tidak artinya belajar kita tentang parenting kita mau mengumpulkan buku-buku tentang bagaimana pengasuhan anak bagaimana perkembangan anak ini adalah menjadi satu prioritas dalam kehidupan kita ya tidak hanya sekedar bagaimana seorang suami itu cari nafkah atau bukan aja itu tetapi bagaimana seorang imam itu betul-betul menjadi imam atau pemimpin di dalam keluarga kalau istilah jawanya yo ramung apa namanya ngayani artinya memberikan nafkah nih yo membuat ngayomi memberikan pelindungan juga ngayemi ngayemi itu kan buat ayem itu kan membuat tenang supaya tidak ada masalah misalnya kita ngadapi kayak ada pandemi Corona ini jadi orang tidak bingung bagaimana menghadapi juga tidak bingung makanya sekali lagi mari kita terus mencari ilmu tentang membangun rumah tanggal selipun mungkin putranya sudah tiga empat ya tetapi jangan pernah bosan untuk menghadiri mengikuti berkonsultasi karena kecepatan masalah ya dengan ilmu itu terkadang tidak sebanding hari ini yang terjadi seperti itu intensitas dan juga apa persaingan yang ini terjadi di yang kita hadapi itu masalahnya sangat kompleks sekali sehingga ilmunya ya mengkui pancet kui wes disibukkan dengan urusan apa cari nafkah akhirnya tidak pernah belajar dengan itu akan yang terjadi ya sudah kubar itulah kemudian dimana tadi Masuri mengatakan banyak sekali perceraian bahkan di Kabupaten penceragen ini di antara suruh lainnya itu yang paling tinggi anjar angka perceraian dulu pernah Pak dokter Nur Salim itu pernah mengadakan penelitian seperti itu ya Jangan tersebut mungkin dari saya di sesi ini masih kesana kemari nanti mungkin setelah ini coba kita buat alurnya yang lebih agak tertata ya terima kasih saya akhiri ya terima kasih dari para pemirsa semuanya kita bincang-bincang semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudian untuk kita berikan ketenangan kepada kita dengan selalu berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma anzil alaina sobro wasabit akdamana fongsurna alal komil kafirin Ya Allah turunkanlah kepada kami itu kesabaran Allahumma anzil alaina sobro dan wasabit akdamana dan kokohkanlah pendirian kami dalam pemahaman kami mungkin secara ilmu kita sudah paham tetapi untuk mengaplikasikan kadang-kadang sulit nah ini kita juga mohon kepada kalau untuk kita ditetapkan untuk menghadapi sabar menghadapi masalah dengan sabar menghadapi kesenangan dengan bersyukur dan seterusnya dan itu tidak akan bisa kecuali mendapatkan ma'unah atau pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi saya cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya para pemirsa yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala demikian ini bincang-bincang kita bersama Ustadz Abdurrahman Anajah Kepala SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong semoga ini bermanfaat bisa menginspirasi bagi kita keluarga yang islami keluarga yang sakinah keluarga yang bahagia keluarga yang selantiasa mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Sampai ketemu besok siang lagi di jam yang sama channel yang sama Saya ingatkan ingat terus channel kami jangan lupa yang belum subscribe silahkan di klik subscribe dan klik loncengnya sehingga akan ada tayangan-tayangan kami yang berikutnya Bapak Ibu selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan Terima kasih semoga bermanfaat dari kami cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih